Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama gue, Nid. Gue gak cinta sama lo, Nid. Mbak Naura? Bi. Jangan sedih ya, Mbak Naura. Mungkin Mbak Naura sama Aditya belum berjodoh. Tapi Bi, Bi-Bi tau kan waktu aku pacaran sama Adit? Apa pernah sih, Bi? Aku nyakitin Adit, apa pernah sih, Bi? Tapi kenapa asalnya kayak gini, Bi? Udah, yang sabar, Mbak. Kalau Bi-Bi sih maunya, Mbak Naura yang menikah sama Aditya. Sepertinya Ningsih bisa aku manfaatin. Bi, Bi-Bi mau tolongin aku gak? Nolong apa ya, Mbak? Aduh, gimana ya, Mbak? Ri, kalau berhasil, aku bakal kasih uang yang banyak buat Bibi. Ya Allah, Jelita. Kenapa kamu tegas sekali dengan Bunda, Nak? Bunda salah apa sama kamu? Maka anak kamu malu punya Bunda miskin. Sedangkan kamu sekarang jadi orang kaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Eh, Ibu mau kemana, Bu? Eh, Mas, tolong tangkap dia. Tolong tangkap, tangkap, tangkap Ibu tuh. Ibu mau kemana? Ibu. Saya bukan orang gila. Saya bukan orang gila. Saya bukan orang gila. Sayang. Mulai hari ini, kamu ratu di rumah sini. Insya Allah, aku akan selalu mengingatkan Mas Adik. Amin. Oh, ada lagi? Lo memang sekarang sudah menjadi nyonya Adik, ya? Tapi lo belum menang. Karena gue bakal merebut Adik dari lo. Dan gue pastiin kalau hidup lo akan sensar. Iya, iya, mbak. Saya ngerti kok. Bagus. Kamu harus pastiin kalau Jelita minum obat itu tiga kali sekali. Ngerti? Iya, mbak. Saya ngerti. Di, iya, bu. Makan malam udah siap? Sebentar lagi, bu. Ini buat saya? Iya. Terima kasih, ya. Iya. Sumi siapin aja, bu. Iya. Hai, mas. Saya ngapain? Eh, sayang. Cini nih, duduk sebentar. Sayang, besok itu rencananya aku jadwalin kamu untuk berisau korma sakit. Eh? Korma sakit, ngapain? Iya, aku mau ngecek kesuburan kamu aja. Sayang, aku tuh pengen banget punya anak dari kamu. Ini maksudnya mas tuh saksi ya sama kesuburan aku? Aku gak ada maksud kayak gitu kok, sayang. Kalau udah, mas. Bilang aja deh, mis. Kalau mas tuh saksi sama kesuburan aku, ini tuh sama aja penghinaan, mas. Buat perempuan. Sayang, tapi ini kan aku harus ngecek kandungan kamu. Kenapa? Aku pengen punya anak dari kamu, sayang. Eh, mas ini tuh masalahnya harga diri. Kalau buat perempuan cek-cek kayak gitu. Sayang, sayang. Sayang, dengerin ya. Aku sayang banget sama kamu dan gak mungkin aku ngecek kamu kayak gini. Ya, karena... Aduh, sayang udah gini deh. Aku minta maaf ya kalau cara aku salahin tujuan aku. Cuma aku pengen punya anak sama kamu. Itu doang kok. Sayang, please. Ya ini juga demi kebaikan kita kok. Hmm? Tidak, waktu itu aku ngecek kandungan saya ini. Nih. Ini bagus banget ya. Emang kamu udah yakin? Aduh, aku tuh dedegan banget, mas. Sebenernya. Tapi, mas. Bismillahirrahim ya. Mudah-mudahan kita sama-sama subur. Jadi kita bisa cepat punya anak. Amin. Sayang, kamu jangan peluang berharap. Yang penting kita berdoa dan tumbuh hasil tes lab. Adit dan Jelita sepertinya lagi tes kandungan. Aku harus mulai rencanaku. Udah mirip kan? Saya jamin. Pihak rumah sakit gak akan tahu kalau ini palsu. Terima kasih telah menonton. Ini dia. Hasil lab adit. Aku akan memukarnya dengan hasil lab yang sudah aku bikin. Menurut hasil tes lab. Rahim. Ibu subur. Bagus. Tapi... Tapi... Sperma Pak Aditya bermasalah. Spermanya tidak aktif. Kemungkinan besar bisa dipastikan. Pak Aditya mantu. Sekarang. Asal udara- Terima kasih telah menonton. selamat menikmati